Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ảm para mahasiswa yang berbahagia puji syukur kita apikan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita bisa mengikuti tutorial web ke-8 yaitu tutorial web yang terakhir di tanggal 28 November 2021 di pertemuan-pertemuan Sebelumnya Anda sudah belajar bagaimana mengemas media-media bahan ajar Baik itu dalam bentuk powerpoint maupun video pembelajaran serta live streaming Nah tentunya ada kompetensi lagi yang harus kita kuasai terkait dengan bagaimana pemanfaatan media IT untuk pembelajarnya Yaitu strategi evaluasi berbasis IT Sebelum masuk materi seperti biasanya akan saya cek kehadiran para mahasiswa semua Dan yang saya panggil langsung merespon dengan menyebutkan nama serta menyatakan kehadiran Untuk itu mohon bisa membuka mic maupun kameranya agar langsung merespon ketika namanya dipanggil Kita mulai dari Ibu Afni Apriani Hadir Pak Oke Baik Hari ini Saya ada evaluasi dalam bentuk kuis Permainan dan kuis yang mengukur tingkat pemahaman Bapak Ibu semua selamat mengikuti tutorial web di pertemuan-pertemuan sebelumnya nah linknya sudah saya bagikan di Microsoft tim ini nah untuk sesi pertama ini Eh teman-teman mahasiswa mencoba menjawab Nah nanti sesi yang kedua kita akan belajar bagaimana cara membuat Soal di kuis Langsung masuk Kak Pak Langsung tekan masuk ya yang sudah me yang sudah masuk disini ada Bu Margareta Kumalasari ada Bu Rita Widari ada Pak Im Sugianto Sudah cukup ya Oke saya cek sekali lagi Oke saya coba setar dan silahkan dijawab mulai dari sekarang di layar anda masing-masing Ini Pak kayak pemusuh yang lainnya Pak Siapa yang menjawab benar dan siapa yang menjawab cepat Cepat 5 4 go silahkan dijawab di komputer atau laptop serta HP masing-masing Oke kita lihat grafik Oke Pak Anjali sudah berhasil menjawab Disusul Bu Margareta Pardina Oke dengan sekolah Disusul Bu Margareta Sekolah Ya Pak Anjali Berikat pertama paling cepat Dan benar ya Tepat dan benar ya Oke disusul Bu Margareta Pardina 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 Oke Bu Margareta Pardina 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 saya tekan tombol posisi sementara nah kita akan coba review tentang soal ya kita akan bahas soal demi soal nah terlihat disini bu Yupenisia salah menjawab 2 salah 2 bu Anjeli juga 2 poin salah bu Leni Marlena 2 poin salah nah kenapa Yupenisia lebih tinggi karena beliau mungkin kecepatan menjawabnya lebih cepat dipandang bu Anjeli dan bu Leni Marlena walaupun dua-duanya juga salahnya ada 2 kita coba lihat di questionnya bagian manakah yang Bapak Ibu semua banyak salahnya ya soal pertama ini ada 18 yang salah soal pertama 12 yang benar nah pertanyaannya adalah pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai unsur yang berbeda baik dari perbedaan teknologi baik itu perbedaan metodologi maupun perbedaan geografi perbedaan geografi dalam artian ada siswa yang berada di kelas ada siswa yang berada di rumah itu kita bisa kombinasikan dalam satuan pembelajaran dalam real time dalam satu kesatuan waktu kemudian metodologi mungkin sesekali cerah sesekali percobaan ya kemudian dalam hal teknologi menggunakan teknologi A B atau C nah ini biasanya kita kenal dengan blended learning atau hybrid learning ya ini dikenal dengan blended learning atau hybrid learning nah blended learning ini merupakan solusi yang paling efektif untuk mengatasi pembelajaran di masa pandemi ya ketika anak-anak mulai bosan dengan online melulu maka perlu ada tatap muka demikian juga kalau misalnya tatap muka tiap hari dilakukan unsur kebosanan tersebut pasti ada ya pengkombinasian ini menghindari sebuah kebosanan ya kemudian kita lihat soal nomor 2 soal nomor 2 ini ada 19 yang menjawab benar 10 orang menjawab salah apa ini jawaban yang benar contoh aplikasi untuk melakukan pembelajaran asynchronous learning ya adalah ada Microsoft Google Meet Google Classroom dan Google Hangout jadi jawaban yang benar disini adalah Google Classroom Microsoft Teams seperti yang kita lakukan sekarang ini bersifat sinkronus atau tatap muka langsung atau real time Google Meet juga bisa kita lakukan aplikasinya sama dengan Microsoft Teams seperti ini Google Hangout Zoom itu jenis-jenis aplikasi yang kita bisa gunakan untuk sinkronus sedangkan yang asinkronus disini adalah Google Classroom Google Classroom termasuk asinkronus karena kita mendistribusikan materi hari ini sekarang boleh jadi anak-anak nanti sore nanti malam atau besok bisa mengikutinya jadi tidak real time tidak harus dalam waktu yang bersamaan itu disebut dengan asinkronus dengan Google Classroom mungkin yang sederhana dengan grup WA seperti itu kita coba lagi bahas di soal yang ketiga nah ini juga banyak yang salah ada 20 yang menjawab salah semuanya 9 yang benar akun pembelajaran yang disediakan kementerian menurutkan bekerjasama dengan Google Workspace for Education yang benar adalah belajar.id nah teman-teman bisa buka disini ya ketik disini belajar.id saya coba dimukakan ya belajar.id ini adalah akun yang diberikan oleh kementerian yang diluncurkan tanggal 11 Desember tahun 2020 sudah hampir satu tahun yang lalu nah setiap guru yang namanya ada di Dapodik sekolahnya akan memperoleh akun ini yang belum memperoleh silakan ditanyakan ke operator Dapodik sekolah masing-masing nanti Bapak Ibu akan mendapat akun Google Workspace for Education nah bagaimana cara mendapatkannya mungkin barangkali ada sekolahnya yang belum mengunduh ini silakan buka ketik aja sederhana sekali anak alamat websitenya belajar.id informasikan kepada operator Dapodik untuk login untuk login dengan akun Dapodik dan nanti akan mendownload akun-akun tersebut adalah bentuk file Excel nah teman-teman nanti bisa gunakan untuk berbagai keperluan ini untuk Gmail untuk mengelola data di drive yang kapasitasnya unlimited kalau kita menggunakan Gmail itu data kita hanya dibatasi 15 GB tetapi dengan akun belajar ID tidak dibatasi kemudian kita bisa gunakan untuk video conference dan bisa direkam dengan akun itu kalau dengan akun Gmail biasa fiturnya terbatas dan tidak bisa direkam seperti itu nanti silakan yang belum punya akun belajar ID atau baru mendengar akun belajar ID buka di situs belajar ID dan informasikan ke operator dapodik sekolahnya untuk minta didownloadkan dengan catatan namanya ada di dapodik kalau namanya belum ada di dapodik belum dapat nanti yang dapat ini guru tenaga keberdikan atau TU juga siswa dapat nama akunnya akun belajar ID nanti misalnya ada tersulis misalnya kumalasari guru.sd.belajar.id seperti itu nanti formatnya bukan yang gmail soal keempat ini hanya delapan saja yang salah dan ini sudah saya perkenalkan di awal kita masuk portal pembelajaran yang disediakan kementerian pendidikan yang terdapat berbagai kondar seperti sumber belajar peta budaya laboratorium maya game edukasi warna jelajah angkasa bang soal dan lain-lain adalah rumah belajar ini di pertemuan pertama dan kedua kita sudah kupas ini isinya apa tentunya ibu semua sudah tidak asing lagi dan disini dibuktikan dengan 21 menjawab benar pertanyaan yang kelima bahan ajar dalam bentuk rangkaian gambar teks suara dan animasi yang dikemas dalam format MP4 ada pilihan disini infografis motion grafis laboratorium maya dan augmented reality hanya 14 yang menjawab benar jadi jawabannya disini adalah motion grafis kalau infografis ini dalam bentuk cetakan seperti famlet seperti foster karena karena ini formatnya MP4 atau MP4 maka ini disebutkan motion grafis gambar bergerak video lebih mirip dengan video pembelajaran cuman ada sedikit berbeda kalau di video pembelajaran perlu ada penampilan penampilan wajah seorang gurunya tapi di motion grafis tidak diperlukan itu cukup animasi tulisan dan suara serta gambar saja kemudian laboratorium maya ini beragam bahan ajar untuk ilmu ilmu sain kemudian augmented reality ini menggunakan teknologi smartphone nanti di pertanyaan berikutnya akan muncul nah di pertanyaan ke enam nah ini terkait dengan yang pertama tadi uji coba rumus dan dalil tertentu pada mata pelajaran fisika lebih cocok dikemas dalam ragam bahan ajar apa di sini ada motion grafis video pembelajaran laboratorium maya dan augmented reality jawaban yang benar adalah laboratorium maya tempat mapel-mapel fisika biologi kimia ini lebih pasti kemas dalam laboratorium maya untuk membuktikan rumus-rumus dalil-dalil dan percobaan percobaan di sana kemudian di soal yang ketujuh yang termasuk aplikasi video editing jadi di sini adalah video editing ya pertama KineMaster ada Pouton ada Canva dan OBS ya betul sekali banyak yang menjawab benar ini ya yaitu KineMaster yang Bapak Ibu juga sudah menggunakan itu untuk membuat video pembelajaran di tugas yang kedua yang ketiga sedangkan Pouton Canva dan OBS Studio ini lebih pas dengan aplikasi untuk video maker membuat video dari awal tetap bukan untuk mengedit bukan untuk mengedit kalau untuk membuat memproduksi bisa dengan Pouton bisa dengan Canva bisa dengan OBS Studio selanjutnya di bagian ke delapan ragam bahan ajar yang menggabungkan teknologi smartphone yang penerapannya menggunakan kacamata khusus adalah ya ada 11 yang benar selebihnya salah yaitu yang betul adalah virtual reality kalau augmented reality ini menggunakan teknologi smartphone saja HP kita di scan ke kartu tertentu ke gambar tertentu maka ada tampilan 3 dimensi dan suara serta animasi tetapi kalau yang virtual reality HP kita diletakkan di kacamata khusus ya nanti ada pembelajaran di sana anak-anak merasakan seolah-olah berada dalam ruangan yang sesungguhnya jadi jawabannya disini adalah virtual reality untuk yang nomor 8 kalau yang game edukasi mungkin sudah pernah saya jelaskan juga untuk berbentuk kemasan permainan-permainan yang ada di rumah belajar juga begitu juga alep mayat tadi sudah kita singgung di pertanyaan sebelumnya oke selanjutnya pertanyaan nomor 9 ini juga terkait ada hubungannya juga ada tugas yang ketiga di tugas yang ketiga bapak ibu saya minta untuk membuat tagar yang sama sehingga video tersebut bisa ditemukan untuk mengelompokkan video pada kategori guru kaltim yang dibuat oleh konten kreator yang berbeda bisa diberikan tanda titik-titik pada deskripsi youtube jadi yang benar adalah tanda tagar guru kaltim nah ini tanda tagar guru kaltim kita lihat seperti ini oke nah ini tanda tagar hashtag mahasiswa UT kaltim kalau video bapak ibu belum ada di sini berarti belum memubuhkan tagar di bagian deskripsinya nanti bisa dikoreksi bapak ibu ya ini baru berapa orang ini ya 1,2,3,4,5,6,7,8 baru 10 instruksi pak instruksi yang bisa disebutkan gak pak yang sudah benar itu tagarnya pak yang sudah kumpul sebentar bisa dilihat di layarnya ini ada ada pak syarani ada bu afni hanya diubah saja di bagian deskripsi nanti kalau sudah dirubah apakah harus mengirim ulang di lms tidak perlu ya tidak perlu dikirim ulang di lms kalau hanya mengubah di bagian situ ya cukup jalan yang lama itu maka tahan pak izin pak untuk saya itu pak namanya multimedia channel pak bukan nama saya youtube nya kemarin pak ya boleh jadi nama nama channel tidak harus nama kita sendiri multimedia channel atau apa yang penting berbeda ya kalau misalnya multimedia channel itu banyak yang sama ya mungkin perlu diganti tapi kalau gak ada yang sama hanya bapak sendiri yang punya ya silatkan dilanjutkan itu loh ini ada banyak ini ada multimedia channel yt ada multimedia channel saja ini dengan 93 subscriber nah punya tadi yang apa ini multimedia channel terlalu banyak terlalu banyak saya rasa tidak recommended untuk menggunakan nama ini kecuali ditambah lagi satu kata multimedia channel apa gitu kan smile atau mungkin ot gitu wak coba wak multimedia channel ot wak oke selesai terakhir pembelajaran yang dilakukan secara langsung via aplikasi video conference seperti zoom google meet disebut dengan tadi ya synchronous learning nah saya akan coba review tugas 7 sudah ada 18 yang mengirim tugas ya ya maaf ya untuk memberi tagger itu perintah bapak di lms itu kak tagger mahasiswa ut betul letaknya letaknya di menu deskripsi youtube oh ya oke makasih pak letaknya di menu deskripsi youtube assalamualaikum sahabat rumah belajar salam rumah belajar sahabat rumah belajar kali ini bersama saya natalia calon duta rumah belajar tahun 2021 kita dapat disimpulkan bahwa berbicara itu lebih daripada sekedar mengucapkan bunyi-bunyi atau perasaan yang disusun oke jadi punya natalia yang ini sudah bagus tulisannya sudah nempel di papan tulis jangan sampai kita tulisannya keluar dari papan tulis tadi ada saya lihat seperti itu ya dan penempatannya di meja juga sudah bagus ya cuman mungkin kurang gede sedikit ya nampaknya ini orangnya jadi orangnya diperbesar sedikit supaya lebih kelihatan tapi jangan kelihatan betul nanti malah kelihatan meja terlalu kecil ya kalau yang ini boleh diperbesar sedikit orangnya supaya terlalu besar tapi secara umum ini sudah bagus jadi teknik editingnya teknik pemilihan backgroundnya sudah pas yang perlu diperbaiki adalah bagian sini kenapa ini tidak bisa di komen karena ada salah saging ada salah saging bagian publikasi itu ada ada pertanyaan ini nanti pemirsa anak-anak atau tidak pilih yang tidak pilih yang bukan anak-anak supaya ini tidak dikunci biasanya defaultnya adalah anak-anak sehingga ini terkunci pilih yang tidak untuk anak-anak walaupun ini untuk siswa SD supaya siswanya nanti bisa memberikan komentar bisa bertanya bu materinya bagus atau bu ini maksudnya apa bisa menuliskan sesuatu di kolom komentar ini pilih yang tidak nah ini bisa dirupa ya bu video saya kemarin kan sudah saya upload di LMS cuman yang di Youtubenya itu saya bikin tugas tiga komputer dan media pembelajaran saya tidak bikin tagarnya mahasiswa UT kemarin itu apa bisa terkirim sudah kemarin saya kirim upload di LMS itu apa sudah masuk sudah sudah terkirim tetapi kalau misalnya tagarnya belum belum ada itu tidak tidak mengumpul di tempat yang ini dan ibu bisa ubah bisa di edit bisa di edit di Youtubenya tanpa harus mengirim ulang iya bisa di edit di Youtubenya tanpa harus mengirim ulang cuman ubah di cuman ubah di Youtubenya aja pak agarnya itu betul iya ubah di Youtubenya saja jadi kalau saya ubah di Youtubenya itu jadi tidak usah upload lagi di LMS tidak usah upload lagi otomatis sudah terubah itu nanti minta tolong nama-nama siswa yang harus mengulang nanti di upload ya pak boleh nanti saya periksa satu-satu lagi nanti siapa yang harus mengulang ngirim atau hanya yang memperbaiki videonya lo boleh bertanya lagi ya pak ini mohon maaf sebentar itu kemarin pak saya kan bikin videonya kan biasanya kayak bapak yang contohkan sama mas Im kemarin bisa dipotong supaya cukup badannya saja tidak ada supaya bisa background di belakang itu nampak tapi saya kemarin mau motong itu kan tidak ada pilihan potongannya itu pada sudah dicari seperti yang dipraktikan kemarin oh itu dikromati kunci kroma kunci kroma ya jadi masukkan dulu background background ruang kelas dimasukkan seperti punya melani yong tadi masukkan background kelas baru masukkan wajah kita di bagian lapisan disitu nanti ada menu kunci kroma aktifkan aktifkan kunci kroma sehingga wajah tubuh kita nempel di background ruang menu kunci kroma tadi pak ya diklik dulu bagian wajah kita nanti ada kunci kroma pak saya mau tanya misalnya kita menunjukkan background itu warna hijau pak sore kemarin itu saya negro itu merah jadi kalau misalnya diaktifkan formanya itu udah mau pak amal saya pakai butuh hijau pak hijau pak jadi standar internasional memang hijau karena di dalam tubuh manusia tidak ada unsur warna hijau tapi kalau itu pakai merah sebetulnya bisa takutnya nanti kalau merah itu kan lipstick kita warna merah ketika kita hilangkan lipstick kita ikut hilang jadi transparan walaupun di aplikasinya semua warna bisa di aplikasinya nah kalau kita punya seragam bajunya yang sama dengan background atau tubuh kita ada unsur merah yang seperti tadi lipstick itu juga akan menjadi transparan jadi hilang juga nanti background kita makanya standar internasional adalah hijau tidak ada unsur yang sama di tubuh kita dan jangan menggunakan baju hijau juga supaya boyang nyawain ada lagi jelas ya ya pak kalau bikin kita di dalam video yang bergerak itu bisa kak pak backgroundnya video yang bergerak bisa ya bisa jadi dimana pak ya cari video yang lain misalnya katakanlah apa itu musik yang apa itu yang gelembung gelembung laser itu yang muter muter cari aja nanti di download di youtube background itu bergerak itu ya kemudian kita nanti berdiri di situ ya tapi nanti kalau muter malah mengganggu pemandangan saya rasa untuk video pelajaran lebih pas kalau pelajar adalah luang kelas yang kemungkinan itu ya luang kelas atau mungkin di taman sesuai dengan temanya materi materinya tentang lingkungan bisa boleh di taman baik terima kasih pak bahkan konfirmasi di grup aja siapa siapa yang ulang nanti nanti baik saya akhiri untuk sesi siang hari ini selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa yang